Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Dr. Salsa Prasiteka Putri Biasa dipanggil dengan Dr. Salsa Saya Dr. Oficial dari D2 Hari ini, saya akan membahas tentang Pola Makan yang Sehat dengan memilih makanan berserat Mulai dari manfaat serat itu sendiri Yang pertama, karena serat sulit diserap oleh tubuh Hal ini akan memperpanjang waktu pengosongan lambung Dan menyebabkan rasa kenyang lebih lama Yang kedua, serat pada usus akan menyerap banyak air Sehingga memperbanyak volume kotoran dalam tubuh kita Hal ini akan membuat usus kita bekerja lebih cepat Dan merangsang rasa ingin buang air besar Yang ketiga, serat juga berpengaruh pada hormon-hormon pencernaan Dan dapat menyerap kadar kolesterol di dalam tubuh kita Sehingga banyaknya serat yang kita makan Akan berpengaruh juga pada kadar kolesterol darah kita Serat bisa kita dapatkan dari banyak sumber makanan Seperti sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, dan umbi-umbian Menurut Badan Kesehatan Internasional Banyaknya serat yang kita harus konsumsi adalah 20-35 gram per hari untuk dewasa Dan 10-14 gram per 1000 kalori untuk anak-anak Nah, sekarang bagaimana cara kita memilih makanan yang kaya serat Saya beri contoh ya Misalkan untuk sarapan Gandung atau beras merah memiliki tandungan serat yang lebih tinggi dibandingkan beras putih Jadi kita bisa memilih dua di antara tersebut Kemudian, kacang-kacangan juga memiliki serat yang tinggi Tidak perlu khawatir untuk yang alpi kacang-kacangan Karena bisa memilih buah-buahan seperti apel sebagai pengganti Untuk pengukuran porsi makan kita Saya mengutip cara yang dilakukan oleh Max Weber Yaitu dengan telapak tangan kita sendiri Yang pertama, karbohidrat Sebesar telapak tangan kita Tapi dalam posisi terlungkup Yang kedua, untuk protein Adalah sebesar telapak tangan kita Yang ketiga, serat Sebesar genggaman tangan kita Kelihatan kan seberapa banyak kita harus makan serat Kemudian berikutnya Lemak adalah sebesar ibu jari kita Cuma satu loh ibu jarinya Jangan dua Nah, dengan cara ini Kita bisa menjadi ahli gizi untuk diri kita sendiri Simple kan? Nah, itu tadi sedikit sharing Tentang pola makan sehat dengan memilih makanan yang berserat dari saya Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!